Kembali bersama kami, pemirsa mantan wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal berharap kasus mafia tanah yang merugikan ibunya, Zurni Bahsyem, bisa segera diungkap. Dino mengaku sudah menyerahkan identitas beberapa orang terduga mafia tanah ke Polda Metro Jaya. Dino Patijalal mengatakan sudah menyerahkan enam nama terduga mafia tanah yang berusaha mengambil kepemilikan rumah ibunya ke Polda Metro Jaya. Para terduga pelaku yang merupakan pengusaha muda itu disebut sangat perapi dan terencana dalam menjalankan aksinya. Sindikat itu emang begitu, ada perencanaannya gitu, ada sistemnya, ada yang bagian pura-pura jadi pembeli, terus ada bagian broker, ada yang bikin KTP palsu, ada yang mencari figur, ada yang cari funder. Kadang-kadang funder juga bermain, dia tahu permainannya gitu. Tapi ada juga funder yang nggak tahu dan bersih gitu. Jadi ini benar-benar suatu operasi yang terencana. Dalam upayanya mengungkap mafia tanah yang merugikan ibunya, Dino Patijalal menghadapi banyak tantangan. Salah satunya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelapor dari kantor notaris Anditas Law Firm yang merupakan kuasa kumfredikus nadi. Dino mengaku senang dilaporkan ke polisi karena berarti pelaku yang disebut namanya Freddy telah menampakkan diri. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan ada tiga kasus mafia tanah yang sedang ditangani. Yaitu laporan bulan April 2020, laporan bulan November 2020, dan laporan bulan Januari 2021. Penyidik memang betul-betul melakukan penyidikan untuk membuat rang perkara ini. Dari tiga LP yang ada, yang dilaporkan. Bahkan Kapolda Metro Jaya sudah membentuk tim ini. Yang pertama dari penyidik di Negeri Polda Metro Jaya, Kemudian juga melibatkan tim Satgas Mafia Tanah Pusat dan BPN, BPN Pusat di sini. Ini kemudian ini memang jadi bahan perhatian oleh Pak Kapolda untuk segera membentuk tim. Dan tim ini sudah berkerak. Yusri mengaku dalam waktu dekat ini, kasus ini akan segera gelar perkara untuk naik ke penyidikan. Dari Jakarta, tim Liputan I News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.